Dukung hilirisasi timah, Arsari Tambang resmi bangun pabrik Stania di Tunas Prima Kabil. PT Soldertin Andalan Indonesia atau disebut Stania, perusahaan afiliasi Arsari Tambang yang bergerak di bidang industri pembuatan legang dasar bukan besi dan perdagangan besar, resmi dibangun di Batam, keberi. Pembangunan ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama, Jumat, 10 Mei 2024, di Tunas Prima Industrial East Red Kabil Batam. Komisaris Utama PT Arsari Tambang, Asim Joyohadi Usumo menyampaikan, Hadirnya PT Soldertin Andalan Indonesia adalah membutuhkan pendudukan terhadap pemeriksaan dalam perundang universasi ultimah serta meningkatkan peluang usaha di Indonesia dengan tersedianya lapangan pekerjaan batu. Dalam kesempatan yang sama, Komisaris PT Soldertin Andalan Indonesia, Asim Joyohadi Usumo menjelaskan, perusahaan yang ditargetkan dapat membawa nonset hingga 1,2 perusahaan per tahun dan nilai investasi awal pembangunan pabrik mencapai 100 miliar. Pasar yang penting kita bisa kerap menganggir sampai ke kelas 100 miliar. Rp 1,2 triliun. Ini target kami ketika perusahaan ini sudah mulai beroperasi di kota Blatang, katanya. Selengkapnya di warna negeri. Pembangunan di warna negeri. PH Bers cả seluruh beacaranya, yang tidak segeri dari sini. Terima kasih. Yang saya hormati Wali Kota Batam Sekaligus Pada Badan Pemusahaan Batam Bapak Haji Bu Hamad Rungiara SKTN Yang saya hormati Pemuanan panggilan pertama TENG Panteng Nau Atau yang wakti Yang saya hormati juga Pemuanan panggilan pertama Bapak Syariah Bapak Tengono Yang saya hormati Pemilik Buna Sejuruh, Bapak Tengono Yang saya juga hormati Kawan saya Bapak Candali Bisa Ambilan Semuanya Pak Julaiah Pemegas itu Atas Waktu diberikan kepada kami Hormati kepada kami Bapak-bapak dan Tidak-Tidak-Tidak Dan memahami kami Bapak 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 B Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.